Aku harus mati, berduka cita, menyerahkan nyawaku Untuk semua tebusan dosa-dosa Aku dijadikan orang terkutuk Setelah disitu kita merasakan hati paus Kita merasakan hati daub Kita merasakan hati kita sendiri hari ini Terhadap satu nisan yang ditulis I am a wicked, a rat, poor sinner Setelah waktu saya membaca itu ada di nisan William Cary Terus saya bertanya, harusnya William Cary tidak akan beri naik Di dalam nisannya Martin Luther dikatakan Saya ulat yang mencisikan Setelah beberapa tokoh-tokoh sejarah berkristianan Nisan mereka dituliskan dengan kalimut-kalimut yang sungguh memukap kita Bukan ditulis kalimat Hamba tuan ini sudah menyelesaikan Dan sudah mempunyai gereja Buka cabang di seluruh Indonesia Dengan anggotanya 500 ribu orang Bukan dituliskan Pendeta ini sudah emeritus Dalam pelayan 50 tahun membanggakan Dan dituliskan Ditulis semuanya Kami, umatmu Mengakungkan Tidak ada penuh William Cary mengalami perjalanan hidup Seperti tadi Spaport Yang sudah dijelaskan Setelah hidup manusia akan mengalami Satu kedukaan Demi kedukaan dalam tiap hari Dan saya sudah beritahu Setiap kali saya beritahu Setelah ingat baik-baik Setiap kita punya batasan umur Batasan tenaga Batasan waktu Dan seluruh kita ini penuh dengan keterbatasan Kita harus terbuka hati kita Untuk mendengar suara Tuhan Dan bagaimana Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita Untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah Dan kita tidak diperbolehkan untuk menguasai semuanya Kita harus tahu betul Saya sudah merancang semua untuk masa depan Demi nama Tuhan Saya katakan kepada seluruh pendeta yang disini Jangan pernah engkau mau bercita-cita hidup terus di gereja ini Sesudah Masa depan gereja bukan terotak pada kita Tapi terotak pada kekuatan Yesus Maka sebelum kita berpikir Kita harus berdoa betul-betul Orang-orang anak muda yang akan menggantikan generasi kita Kita sungguh-sungguh berdoa Supaya diperhatikan sungguh-sungguh maunya Tuhan Pak ini belum ada Gak apa-apa Kita berdoa terus dalam buka cita yang luar biasa Sampai kali Tuhan temukan dengan dimunculkan dalam hati Dalam setiap apa yang kita kerjakan Dan disitulah William Carey melihat semua kejadian dalam hidupnya Dan dia mengatakan tidak ada sesuatu yang aku bisa banggakan Dia mengatakan aku orang berdosa Aku orang penuh kelemahan Aku orang penuh dengan hati yang memberontak padamu Aku layaknya masuk dalam kebinasan Sudah itu dinisan dia Padahal William Carey sudah begitu hebat Dan dia sebagai bapak misi modern yang punya kekuatan Yang dia contohkan dan membangun gereja di India Yang sekarang ini Orang-orang India bersyukur luar biasa sekali Kitab India yang mereka baca adalah hasil terjemahan karya dari luar biaya 25 tahun lebih Dia mengerjakan itu Sudah waktu dia mengerjakan pada tahun pertama Dia kerjakan oleh sakit penyakit datang Kesulitan datang dan selama 11 tahun lebih Sekitar 12 Sudah tidak ada orang yang bertobat Tapi dia terus tekun Dia tekun Dan anaknya satu mati Satu mati Dan terakhir istrinya mati Setelah semua anak dan termasuk istrinya waktu mati Itu berada dalam pangkuan dia Setelah setanya Berdua cita yang diada dalam pangkuan Setelah tidak mudah Tetapi jika engkau memiliki Kristus dalam hatimu Sungguh Waktu kita berdua seperti itu Andalah kehormatan yang indah Dan waktu William Carey melihat seluruh anaknya dikuburkan oleh dia Dimana dia gali sendiri Dia tanam sendiri anaknya Dan dimasukkan dan lubang Dan dia kubur sendiri anaknya Sudah coba bayangan hati kita Bagaimana bisa Dan sampai akhirnya dia hantar satu Antara satu dan satu Dan kemudian Dia berdoa pada Tuhan Betulkah aku layak dihadapan Ataukah saya harus terus Dia mengatakan akhirnya dia kembali ke Inggris Bersama istrinya yang kedua Jadi istrinya mati kan boleh kain Istri kedua Yang membantu dia membantu Terjemahan juga Sudah waktu dia kembali ke Istri kedua Istri kedua mati juga Semua habis Terus kemudian dalam waktu beberapa Tidak lebih dari setahun Setelah semua meninggal Anak-anak yang meninggal Ada satu mungkin anak yang masih hidup Dan setelah yang masih hidup Dan setelah yang masih hidup Dan dia mendapatkan kabar terakhir Membuat iman dia goncang Ada orang India yang dia didik Anak masih muda masih remaja Lari-lari memberitahu dia Bapak Bapak Matian istri dan matian istri dan anak semuanya Dia langsung dia berlutus Dia menangis luar biasa berjanjak Dan dia bertanya Tuhan untuk apa hidup Yang aku kerjakan semua Tidak ada Hasilnya Semua dibakar Setelah dia goncang imannya Dan kemudian dia mengalami sakit penyakit Sampai akhirnya dia mati Karena penyakit yang ada Mungkin kanker Baru-baru Dan dia kerja siang malam Sesudah Sebelum dia meninggal Luar biasa Hasil buah daripada orang yang bermaktir Itu berlipang Anak buah dia orang India Yang diajari dia Membawa hasil terjemahan Hampir separuh Bahasa yang ada di India Di terjemahan orang mereka Dengan kekuatan Firmanduan Orang-orang India itu Begitu banyak yang ikut Dalam proyek menerjemahkan ini Kalau dulu dia kerjakan Dua-dua lima tahun Hanya satu bahasa Yang komplit Dari perjanjian Lama Hanya satu Kalau bahasa Bahasa mali Tetapi setelah dia mau Meninggal dunia Dan dia sudah Angkat tangan Apa yang dia kerjakan Dia seolah-olah tidak ada gunanya Seolah-olah sudah habis Tuhan aku menyerah Aku sungguh tidak bisa Melihat ini Setelah Tuhan Paparkan satu Mucijat dia Orang-orang India datang Dan masing-masing dari Suku-suku masing India Membawa terjemahan Dan dikumpulkan Hampir separuh bahasa India Diterjemahkan oleh mereka Jadi selama 25 tahun Hampir 25 tahun William Kelly kerjakan Hanya satu suku Dan diberikan Alkitab Yang betul Setelah dia mati Tidak lebih dari 5 tahun Lebih dari Belasan-belasan Dikerjakan mereka Dan ditaruh di depan Belum dicetak Masih dalam tulisan Di depannya Dan apa yang dikatakan William Kelly Justru Kalimat Yang dia mengatakan Sungguh Engkau saja yang Aku ini Jadi akhirnya William Kelly Sadar betul Dia berjuka Kepada dirinya sendiri Dia berjuka Kepada orang India Yang tidak mau bertobat Dan waktu Akhir hidupnya Dia diberitahu Kamu tahu gak Aku alam Mampu Suku-suku bangsa Sudah aku siapkan Mereka akan mendengarkan Firman Engkau menjadi hambaku Jangan melihat Apa yang dikerjakan Jangan menuntut Apa yang aku hasilkan Engkau harus taat Dan William Kelly Betul-betul taat Dan waktu dia melihat Seluruh karyanya Dihabiskan Dan diizinkan Semuanya Oleh kuasa Penyataan Tuhan Dia baru tahu Tuhan Dia baru tahu Apa dia miskin Dia ada apa Dia baru tahu Berduka cita Dia ada apa Dia baru tahu Dia akan dilema-lembutkan Oleh Tuhan Karena dia melihat Apa yang aku kerjakan Itu penting Penting Tuhan katakan Tidak penting Engkau bersekutu Dengan aku Di dalam Kesombonganmu Jadi William Kelly Menyimpan kesombongan Dalam orang Dia menandakan Seluruh hidupnya Ini loh Tuhan Ini kan pelayan Luar biasa Jangan begini Jangan begini Ini yang luar biasa Ini Tuhan Anakku Ini Tuhan pelayan Saudara kita mau Kita diingat disana Tuhan katakan Aku tidak mau Dihapus semua oleh Tuhan Baru kita sadar Tuhan Di atas segala kalian Saudara disitu Kita memiliki hati Yang bahagia Yang luar biasa Kenapa Waktu kita mengenal Bagaimana Tuhan Mempersiapkan semua Bagaimana Tuhan Memberikan kepada Abraham perintah Untuk memberikan Anaknya Yang dinantikan Dan bagaimana Daud mengerti betul Berduka cita di hadapan Tuhan Dia mengatakan Aku akan ajarkan Semua yang aku alami Berduka cita di dalam Engkau Memiliki satu Kekuatan kenyamanan Yang indah di hadapan Dan disitulah Anaknya Tuhan Yang mengerti berduka Di dalam Tuhan Adalah kebahagiaan Dan saudara Yang dialami William Perry Kemudian dituliskan Dalam nisan Orang semua India melihat Sebagai bapak Bangsa mereka Saudara tidak ada Seperti ini Saudara-saudara kalau tahu Bahasa Inggris Ke bahasa Vietnam Dan kemudian Pranus Bahasa Inggris Dan Vietnam Yang kerjakan Orang-orang Yang dari Vietnam Saudara diajar oleh siapa Adoliram Judson Mirip dengan William Perry Dan lebih parah Semua anaknya mati Semua istri yang mati Dan dia kerjakan selama Hampir 30 tahun Saudara Di Myanmar Dekat sisi Vietnam Dan seluruh gereja Bertumbuh luarnya Tentangan hebat Dan sekarang Saudara Saya ingin kesan Saudara Di Myanmar Atau Vietnam Sekarang Itu gereja Begitu luar biasa Dan berkati Dan kota-kota Begitu banyak Dulu Hanya kulit-kulit Sekarang Pemerintah Vietnam Macu luar biasa Kenapa macu Karena orang-orang Kristen Di dalam pemerintahan Yang punya karakter luar biasa Dibangun Tapi saya tanya Dari mana Orang-orang itu Tunggu terbit Dari dalam Kauh-makhtir Yang berduka cita Atas bangsa-bangsa Yang dipimpin Tuhan Untuk namanya Nah setelah kita berdua Supaya kita memiliki Sampai Akhir Sampai tutup matanya Engkau tetap baik Apapun kami alami Apapun yang kami Hadati Tuhan Yang tidak bikin kami pikirkan Kadang-kadang daging kami Kadang-kadang emosi kami Itu meluap-meluap Dan tidak bisa Kadang-kadang kami kontrol Karena daging ini Tuhan Kami tahu roh saya Kami tahu firmanmu Tapi seringkali ini Tuhan membawa aku Setelah Cepat kembali ke Tuhan Setelah duka cita Di dalam kuasa Tuhan Maka Tuhan Aku lupa Mari kita Boleh berdiri Mari kita